Halo, ketemu lagi dengan Bang Wyn di sini dan saya kali ini ingin cerita sedikit tentang sneaker, ya sepatu olahraga. Beberapa tahun yang lalu waktu saya masih tinggal di Singapura, saya tuh punya masalah dengan telapak kaki saya. Jadi sakit, kalau dipakai jalan itu sakit. Dan saya akhirnya ke dokter waktu itu, ke dokter khusus kaki, namanya podiatris. Dan dokternya bilang bahwa, kamu kegendutan waktu itu. Kamu kegendutan, kamu terlalu berat, sehingga kaki kamu itu tidak bisa menopang berat badan kamu. Jadi cucianya cuma satu, yaitu harus olahraga dan menurunkan berat badan. Dengan olahraga itu, kaki kita jadi kuat, berat badan kita juga harus diusahakan turun, supaya beban yang membebani kaki kita tuh jadi berkurang. Itu kata dokter. Nah kemudian, faktor kedua adalah sepatu, pemilihan sepatu. Jadi sepatu juga nggak bisa main-main. Nah kemudian, saya dirujuk, untuk beli sepatu nih waktu itu, dirujuk ke sebuah toko, toko sepatu khusus yang ada di Peninsula Plaza waktu itu. Pemilik toko tersebut itu adalah seorang podiatris juga seperti dia, cuma dia punya toko. Jadi yakin dong, akhirnya saya pergi ke sana. Nah, dan ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol sama mereka, dia sedap di kotokunya dia ya. Kemudian dia bilang, bro, kalau milih sepatu, itu mesti yang bisa memeluk kaki kita. Jadi nggak bisa yang onggar, harus memeluk. Dan usahakan dudukannya itu nyaman. Jadi memang harus dicoba. Nah ini yang saya masih ingat sampai sekarang. Akhirnya dia memberikan satu usulan atau rekomendasi. Dia ambil satu sepatu, pakai ini katanya. Memang enak waktu itu. Dan walaupun tampilannya jelek. Nah kemudian yaudah, saya pakai dan memang enak sih semua. Dan akhirnya nggak berapa lama saya pulang ke Indonesia. Dan saya membutuhkan satu buah sepatu lagi. Dan sepatu yang saya beli saat ini, ada dengan mengikuti pesannya si Podiatis tadi, yang pemilik toko tadi. Nah itu yang harus meluk. Nah bentuknya seperti ini. Nih, seperti ini. Ini mereknya ribok pada saat itu, ribok. Dan yaudah, sudah hancur sih kalau dilihat ini. Sudah lebih dari 10 tahun yang saya beli. Cuma ini enak. Jadi kebetulan kaki saya, kalau masuk di sini kemudian seperti dipeluk. Ukurannya juga tepat banget, pas gitu ya. Dan saya nggak suka yang pakai Air di sini. Karena satu dan lain hal, rasanya nggak terlalu secure. Tapi itu hanya preferensi ya. Cuma ini saya udah hampir 20 tahun. Ya, 10 tahun lebih lah ya, saya pernah menggunakan ini. Sepatu ini. Ini bahkan, udah sempat dijahit segala. Karena saya pakai terus. Ribok, sekitar tahun, waktu saya masih di Singapura itu, sekarang 2007-2008 saya beli. Nah, kemudian, ini emang enak banget. Buat jalan, buat lari. Saya nggak pernah lari. Ini buat jalan enak banget. Nah, kemudian, 2 tahun yang lalu, saya berkesempatan ke New York waktu itu. Ya, ada acara, pelikutan Samsung waktu itu ya. Dan saya berkesempatan untuk mencari sepatu khusus jalan. Dan emang nggak banyak ya. Kalau sekarang kan ada sketch chart yang khusus untuk jalan. Dan sekarang juga lain-lain, lain-lain apa namanya, brand-brand yang baru juga merilis sepatu khusus jalan. Nah, saya cari lagi. Dan ketemu, tetap dengan ribok. Dan ini menjadi sepatu kesayangan saya. Bentuknya seperti ini. Warnanya coklat, supaya bisa dipakai kemana-mana. Dan ini memang buat jalan. Kalau dilihat, solnya tebal, kemudian dia agak melengkung. Melengkung. Sehingga kalau begitu melangkah, itu jadi jauh lebih nyaman. Dan, waktu pas beli, juga di counternya ribok, ini dicarikan khusus untuk, memang yang untuk jalan. Marnanya ada dua, coklat sama hitam, dan saya ambilnya yang hitam. Eh, sorry, yang coklat, sorry. Nah, squid dude, sampai saat ini masih saya pakai, ya memang belum terlalu lama. Tapi untuk olahraga, untuk menggantikan yang biru tadi, itu kan buat saya olahraga. Saya nggak punya lagi sepatu. Akhirnya, isi saya memberikan sebuah pasang sepatu, yang memang untuk olahraga outdoor. Seperti apa yang saya pilih, saya itu nggak nemu lagi yang untuk jalan yang enak. Waktu itu saya coba yang sketcher. Tapi sketcher itu buat jalan biasa, bukan buat jalan olahraga. Dan saya nggak gitu suka, karena nggak kelihatan terlalu kuat, gitu loh. Jadi, karena gesekan bisa cepat lontok. Karena memang buat jalan santai, jalan nggak keras lah, isi saya. Nah, seperti apa sepatu yang ingin saya gunakan? Akhirnya, saya memilih satu sneaker yang pas saya coba-coba, itu enak, cukup enak. Seperti ini bentuknya. Sneaker yang, yang ini sebetulnya lebih mirip sepatu gunung. Jadi buat jalan. Tapi memang ini buat trail ya. Buat apa, buat outdoor, yang jalan kaki, hiking lah istilahnya. Bentuknya seperti ini. jadi ini bisa dipakai buat lari, dan juga bisa dibuat jalan. Dan pas saya coba, enak. Dan ini merknya New Balance ya. Cukup enak, ringan, dan dalamnya dia menggunakan teknologi fresh foam. Kalau yang coklat tadi pakai memory foam namanya, ini pakai fresh foam katanya, dan saya pakai, benar-benar enak. Dan ini, dan yang saya suka lagi ini adalah, karena buat outdoor, yang buat hiking, jadi kekuatannya, mestinya sih, harus didesain lebih kuat dari sepatu yang biasa digunakan untuk sehari-hari. Ini kan buat naik gunung istilahnya, atau untuk hiking. Untuknya seperti ini, dan ini cukup enak. Dan ini bagian yang menarik itu adalah bagian printing-nya. Di bagian sini dibikin tebal, agak sedikit apa namanya, gradasi, kemudian menembal di sini. Di sini ada tulisannya toe protect. Ya, kelihatannya. Toe protect. Gitu kira-kira. Nah, untuk sepatu, memang saya orangnya pemilih, dan memang karena saya punya masalah dengan telapak kaki saya, jadi saya enggak bisa sekedar hanya melihat looks dari sepatunya. Benar-benar harus saya coba pakai, dan harus dipastikan. Kalau enggak, kakinya sakit. Dan kalau kakinya sakit, ya sudah. Apalagi orang-orang seperti saya yang sering jalan kaki, naik bis, naik komputer line, dan kendaraan umum lah. Jadi memang harus sepatu yang memang banyak, yang bisa digunakan banyak, untuk banyak jalan. Kira-kira gitu. Sekian untuk sharing saya pada saat, pada hari ini ya. Mudah-mudahan berguna. Dan harus ingat sekali lagi, mirip sepatu, itu mesti sesuai dengan bentuk kaki, dan kenyamanan kaki, kalau enggak sakit. Dan kalau sakit, efeknya kemana-mana. Saya enggak mau nyebutin, harus yang mana yang bagus ya, karena itu tergantung selera, dan tergantung yang tetap. Teman-teman. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.